Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini aku mau share Salah satu ide jualan Ini adalah ciblak banyur Rasanya enak banget Kuahnya pedes dan seger Kalau dijual ini pastinya Bakalan laris manis Karena rasanya seenak itu Dan ini murah meriah ya Kalau teman-teman penasaran Gimana cara aku bikinnya Dan apa aja bahan-bahannya Simak terus videonya Sampai selesai Pertama-tama kita bikin ciloknya dulu Masukkan 150 gram tepung terigu Lalu tambahkan 2 siung bawang putih yang udah dihaluskan Setengah sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh garam Dan 1,4 sendok teh lada bubuk Nah ini kita aduk Hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Kita masukkan 210 ml air panas Yang baru mendidih banget Tujuannya agar si ciloknya itu Meskipun dalam keadaan udah dingin Dia akan tetap kenyal dan gak keras Aduk menggunakan spatula Hingga tercampur rata Nah ini udah tercampur rata Nah ini udah tercampur rata Kita tunggu hingga adonannya Bener-bener dingin Baru dilanjut ya Selanjutnya sambil menunggu dingin Kita rendam 50 gram Kerupuk warna-warni seperti ini Boleh juga pake kerupuk warna orange Kita rendam pake air panas Atau hangat Sampai kerupuknya lunak Atau lembek Tapi jangan terlalu lembek ya Nah ini adonannya udah dingin Oh iya ini tadi aku tambahkan Satu batang daun bawang Yang udah diiris-iris Tapi mohon maaf Gak kerekam nih teman-teman Oke untuk selanjutnya Masukkan 150 gram Tepung tapioca Kita campurkan secara bertahap Separohnya dulu ya Supaya mudah untuk mencampurkannya Lalu kita aduk hingga tercampur rata Lanjut uleni menggunakan tangan Biar lebih gampang Pastikan tangan kita udah bersih ya Masukkan sisa tepung tapioca Dan ini kita masukkan semuanya ya Uleni kembali hingga tercampur rata Nah ini udah tercampur rata Seperti ini ya teksturnya Tuh teman-teman bisa lihat Ini pas banget ya teksturnya Gak terlalu lembek ataupun kering Selanjutnya siapkan wadah lain Taburi dengan tepung tapioca Ataupun terigu Ambil sedikit adonan Lalu kita bulat-bulatkan Jangan terlalu besar ya Sedang aja seperti ini Oke ini dia setelah selesai semuanya Totalnya jadi 65 buah Jadinya banyak banget ya teman-teman Selanjutnya bisa langsung kita rebus Disini udah aku siapin air mendidih Lalu aku tambahkan dengan 2-3 sendok makan Minyak goreng Biar gak nempel satu sama lain saat direbus Nah ini langsung aja kita rebus ciloknya Secukupnya aja Pastikan airnya udah mendidih ya Biar ciloknya gak pecah-pecah Nah ini ciloknya udah mengapung semuanya Tapi kita diamkan dulu selama 3-5 menit Biar ciloknya bener-bener mateng sampai ke dalam-dalam Nah kalau dirasa udah cukup Sekarang kita angkat lalu tiriskan Nah ini masih panas karena baru mateng banget Jangan dulu ditumpuk ya Biarkan dingin dulu biar gak nempel atau lengket satu sama lain Lanjut kita rebus sisa ciloknya sampai selesai Oke ini ciloknya udah mateng semuanya Sekarang kita sisihkan dulu Selanjutnya kita bikin bumbu sebelaknya Haluskan 3 siung bawang putih Lalu 1-2 ruas jempol kencur atau secukupnya Ini aku potong-potong dulu ya Supaya gampang nguleknya Kemudian tambahkan 45 gram atau 7 buah cabai merah besar Dan 20 gram atau 7 buah cabai rawit pedas Boleh disesuaikan selera ya Untuk tingkat kepedasannya Nah ini cabainya udah aku rebus dulu ya Biar gampang nguleknya Dan pastinya bikin warna kuahnya itu jadi bagus merahnya Nah ini aku tambahkan 1 butir kemiri Oke kita haluskan bumbunya sampai benar-benar halus Nah seperti ini ya Udah cukup Bumbunya udah halus Sekarang panaskan secukupnya minyak goreng Lalu tumis bumbu yang udah dihaluskan Kita tumis bumbunya hingga harum Setelah bumbunya harum dan juga tanek Kita pinggirkan dulu sebentar Lalu masukkan 2 butir telur Dikocok lepas dulu Masukkan telurnya Di orak-arik aja ya Seperti ini Nah kalau telurnya udah setengah matang Seperti ini Kita campurkan aja dengan bumbunya Di orak-arik aja ya Kemudian aku pakai topping 5 buah bakso Dan 2 buah sosis yang udah dipotong-potong Ini sesuai selera ya Kalau misalnya gak mau pakai juga gak apa-apa Kita tumis lagi sebentar Hingga bakso dan sosisnya matang Kalau udah matang Tambahkan kurang lebih 1 liter air Tambahkan 1 sendok teh garam Lalu aku pakai 1 sendok teh bumbu tabur ayam bawang Yang merknya seperti ini Bintang kembar Tambahkan juga 1 sendok teh gula pasir Aduk hingga tercampur rata Biarkan kuahnya benar-benar mendidih Oh iya hampir lupa Tambahkan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk Atau sapi Boleh sesuai selera Aduk rata Biarkan hingga kuahnya mendidih Dan pastikan rasanya udah pas ya Untuk gula garamnya bisa disesuaikan lagi Nah ini udah mendidih Tapi dimasak terus aja Sampai tanek Ini udah aku cicipin ya Rasanya udah pas Enak Oke ini udah cukup Langsung aja kita matikan api kompornya Nah untuk ide jualan Bisa dikemas di cup bening kayak gini Ini aku pakai ukuran 300 ml Lumayan besar ya Sekarang kita masukkan sayur kol yang udah diiris-iris Sedikit aja atau secukupnya ya Lalu tambahkan kerupuk warna-warni Yang udah kita rendam tadi Nggak usah banyak-banyak 1 sendok makan aja Dan karena mau dijual murah meriah Ciloknya kita kasih 5 buah aja Nah kalau udah semuanya Tinggal kita siram dengan kuah sebelak yang tadi kita bikin Nah ini aku isi penuh aja Akhir taburi dengan potongan daun bawang Biar makin sedep Nah untuk harga jualnya Untuk 1 cup ukuran 300 ml itu 4 ribu sampai 5 ribuan aja Tinggal teman-teman sesuaikan aja Dengan modal yang dikeluarkan Kalau misalnya mau dijual lebih murah Cupnya bisa teman-teman ganti aja Dengan yang lebih kecil ya Nah ini dia Ciblak banyurnya udah selesai aku bikin Rasanya enak Seger dan nikmat banget Buat yang suka seblak Wajib banget ya Cobain ini Tinggal kita tutup dan beri stiker Biar lebih cantik Dan menambah nilai jual Oh iya ini aku gak bikin semuanya ya Cuma bikin 5 cup dulu Sisanya nanti akan aku bikin lagi Ciloknya masih lebih banyak Kerupuknya juga masih banyak Ini dari segi tampilan menarik banget ya Untuk dicoba Harganya pun murah meriah Dan rasanya juga enak Oke cukup sekian video dari aku Semoga bermanfaat Semoga bisa menambah kreasi ide jualan Buat teman-teman semuanya Jangan lupa like dan subscribe ya Buat teman-teman yang belum subscribe Makasih Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insyaallah kita ketemu lagi di next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax